Katanya Natal itu momen terindah sepanjang tahun, tapi kok jadi berantakan gini? Tenang, ide Natal darurat ini pasti ngebantu. Asik, akhirnya bisa ngehias Natal, udah lama banget dianggurin. Pasti kelihatan, kecil banget. Dulu kan bentuknya gak gini, masih kelihatan fresh. Lah ini kayak produk gagal. Uh, kok ada permen karetnya? Hiasan Natal apanya? Seneng banget deh kalau Natal, banyak coklat. Oh, hiasanku ngerusak moodmu ya? Duh, sayang banget. Makasih Tina. Kayaknya bisa kubenerin deh. Eh, gimana? Balikin coklatnya, taruh dua kertas. Terus ikut pake karet gelang kayak gini. Tempelin di garlan dari styrofoam. Jadinya kayak gini. Wah, nyini level dewa ya? Oke, yang ini buang aja. Jadi pengen manggang kue deh. Mekin kue Natal ah. Tuang dulu tepungnya. Yah, nyecer. Udah dari sononya sih. Tambahin telur. Bisa lah. Waduh, emang ada ya mecahin telur kayak gitu? Lanjut aja ke taburannya. Dari bahan pilihan. Secomot. Selanjutnya, susu murni. Iya deh, iya resep. Cek dulu deh. Nggak basi kok. Cukup kan ya? Bagian serunya nih. Serasa kayak mencetin otak deh. Bikin apaan tuh? Hah? Masih noob nih pasti. Udah kayak chef pro kok. Mirip sih. Iyuh. Bisa ku benerin nggak ya? Minggir dulu. Chef Ahli mau unjuk gigi. Tetesin pewarna hijau. Kalau udah nyampur, ntar kelihatan begini. Lapisi contongnya pake sendok sampe rata nih. Kalau udah jadi, taburin meses warna-warni. Eh, tau-tau jadi pohon natal mini. Kreasiin bentuknya, terus susun di piring deh. Bikin sekreatif mungkin ya? Wadaw, kamu jago juga. Uh, ya jelas dong. Yang ini buat kamu. Rasanya pasti endes deh. Emang kue buatan pro sih? Enak. Beberes rumah sebelum pesta? Perlu keahlian khusus. Apalagi kalau harus ngehias natal. Cantik kok. Tapi ada yang kurang nih. Harus ada banyak permen dong. Temanku pada suka soalnya. Gawat! Aduh! Kasian wadah permenku. Jadi rusak parah nih. Padahal cuma punya satu. Hmm, jadi gak mud deh bikin pesta. Hai! Gegara jatuh jadi rusak. Masih bisa dipake kok. Cuma perlu kreatif aja. Ambil wadah gompal. Bikin pola lurus pake lem tembak. Selagi lengket, tempelin permen tongkat. Kalo udah, tempel juga ngelilingin wadah. Jangan lupa pitanya ya. Ada yang pesen wadah permen tongkat? Wah, keren abis. Lebih gonjreng dari yang tadi. Kita isi wadahnya yuk. Mantul! Pesta natalnya meriah. Ngefans sama soda ya? Punyaku udah abis duluan. Oh, tenang aja. Soda seger buat si cantik. D'ah! Yuh, sendirian lagi. Yah? Bisa tolong isiin? Silahkan. Sip, makasih. D'ah! Aku juga mau. Oh, sabar dong. Tanganku cuma dua. Bantuin aku dong. Waduh, cukup apa enggak ya? Bentar, bentar. Lagi mikir keras nih. Wah, iya. Kalau gelasnya dimiringin, sekali tuang langsung curr. Bisa muat banyak gelas lho. Akulah si bandar soda. Heh, seriusan? Oke, menatal aja deh. Pohonnya cantik parah. Ornamen vintage-nya juga keren. Boleh aku bantu? Yap, biar makin seru. Lihat deh ornamen favoritku. Kalau bisa dimakan gimana? Rasa cherry lho. Dina, aman enggak tuh? Iya dong, kan bikinan sendiri. Gampang kok. Sini ku ajarin. Masukin permen jelly. Kesecangkir air. Aduk terus sampai rata. Kalau udah kecampur, masukin kesuntikan makanan. Sisihin dan tuang cairannya ke bola plastik. Sampai terisi penuh. Nah, sip. Tutup pakai kait ornamen. Masukin kulkas. Lepas wadah plastiknya. Jadi deh. Gampang kan buatnya? Pengen icip. Boleh ya? Hmm, ngerasa apa nih? Hmm, nanas manis. Triknya berguna enggak nih buat ngerayain Natal? Share video ini ke temanmu ya. Biar mereka juga tahu rahasianya. Udah nonton video ini? Subscribe channel YouTube kami. Biar enggak ketinggalan. Sub indo by broth3rmax